Eternal Secret King Season 88 Bab 871, Kematian Seorang Tuan Jangan khawatir, terus kumpulkan kesadaran rohmu dan lepaskan keterampilan rahasiamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Susimo. Suara itu terdengar familiar tapi dia tidak bisa mengingat dari mana dia mengetahuinya. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan roh esensi murni melonjak ke dalam kesadarannya dan membantunya menstabilkan segel Dharma Rulai yang akan bubar. Kekuatan roh esensi kaya dan murni dengan sensasi terbakar ringan. Roh esensi Susimo tampak sangat tidak berarti dalam menghadapi jumlah energi ini. Simbol swastika di gelabelannya yang awalnya menghilang menjadi bintik-bintik emas dan tersebar di mana-mana, di ambang bubar total. Namun, dengan dukungan kekuatan roh esensi itu, bahasa sansekerta terdengar dalam kesadaran Susimo sekali lagi dan sosok hantu Buddha Raksasa muncul. Bintik-bintik emas yang awalnya tersebar menyatu dengan cepat dan membentuk simbol kuno yang terpancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat simbol emas turun, seluruh dunia tampak seperti membeku. Simbol itu membawa aura yang menakutkan dan menakutkan. Kekosongan itu mengalah. Tidak ada kekuatan yang bisa berdiri di jalur simbol emas. Segel Dharma Rulai menekan segalanya. Ah! Tuan puncak kambing melayang menjerit dan matanya melebar tak percaya. Tidak mungkin iblis-iblis tingkat rendah bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi seperti itu. Tanpa ragu-ragu, Overlord of Levitating Goatpik menyalurkan esensi spiritnya yang melemah dan melepaskan skill rahasia esensi spirit lainnya untuk menemui simbol emas yang melayang di udara. Dua keterampilan rahasia esensi spirit bentrok di udara. Namun, tidak ada suara. Kekosongan di sekitar tabrakan terdistorsi. Tepat di depan mata Suzimo, skill rahasia esensi spirit yang dikeluarkan oleh Overlord of Levitating Goatpik ditekan dengan mudah oleh simbol emas, itu dihancurkan menjadi debu dan menghilang. Simbol emas hanya berhenti sebentar di udara sebelum dicetak sendiri ke gelabela dari Overlord of Levitating Goatpik dan menghilang di dalam. Tuan puncak kambing melayang tersentak. Saat berikutnya, tatapannya membeku dan redup, ekspresinya menegang dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tanpa kekuatan Dharma untuk menekan luka di lengannya yang patah, luka itu terbelah dan darah mengalir keluar. Tuan puncak kambing melayang jatuh ke depan dengan kaku. Bang! Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Meskipun matanya melebar, tidak ada cahaya sama sekali. Tendon anakonda di tubuh Suzimo meluncur ke bawah seolah-olah tidak lagi dikendalikan. Dengan kebebasannya kembali padanya, Suzimo memindai kesadaran rohnya di seluruh tubuh Overlord of Levitating Goatpik. Yang dia rasakan hanyalah bau kematian tanpa kekuatan hidup sama sekali. Suzimo mengintip ke dalam kesadaran Overlord of Levitating Goatpik dengan kesadaran rohnya dan jantungnya berdetak kencang. Kesadaran Overlord of Levitating Goatpik mengering dan berbau kematian. Ada roh esensi yang terbelah dan hancur total. Seorang tuan telah jatuh. Bahkan setelah dia mengingat kesadaran rohnya dari kesadaran penguasa puncak kambing melayang, Suzimo masih sok dan tidak bisa pulih untuk jangka waktu tertentu. Itu adalah kekuatan dari skill rahasia esensi spirit. Meskipun kepala Overlord of Levitating Goatpik benar-benar baik-baik saja tanpa luka apapun, roh esensinya dihancurkan sepenuhnya oleh Rulai Darmiksel. Tentu saja, ini bukan kekuatan Suzimo. Jika sejumlah besar kekuatan roh esensi murni tidak melonjak, dia akan menjadi orang yang mati di tanah saat ini. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan cara menyelidik, Senior. Kumpulkan tas penyimpanan iblis ini dan keluar dari tempat ini dulu. Suara itu bergema di benak Suzimo sekali lagi, itu tenang dengan sedikit kekunoan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia belum bebas dari bahaya. Keributan di sini sangat hebat. Iblis-iblis tingkat tinggi yang mereka tinggalkan sebelumnya pasti sudah menyadarinya dan kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Semakin lama dia berlama-lama di sini, semakin berbahaya dia. Esens spirit Suzimo baru saja melepaskan rulaidarmic seal dan tubuhnya menerima pukulan kuat dari Overlord of Levita Tinggoatpik. Karena itu, tulang dan tendonnya sangat sakit. Saat ini, roh esensi dan tubuh fisiknya berada pada titik terlemahnya. Satu iblis-iblis tingkat tinggi bisa membunuhnya sekarang, apalagi fakta bahwa lebih dari sepuluh akan datang. Suzimo terhuyung-huyung dan berlari ke Overlord of Levita Tinggoatpik. Dia mengambil tas penyimpanan yang terakhir dan menyimpannya. Ini adalah tas penyimpanan Overlord dan pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Suzimo merenung sejenak dan memotong kaki kambing dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Dia mengamati sekelilingnya dan melarikan diri ke suatu arah. Saat dia berlari, Suzimo bertanya dengan lembut, Senior, apakah kamu masih di sana? Ya. Di mana? Di tubuhmu. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia hampir tersandung. Kali ini, orang tersebut tidak mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran roh. Suzimo dapat dengan jelas mendengar bahwa suara itu berasal dari dalam tubuhnya. Tepatnya, itu adalah pergelangan tangan kirinya. Sebuah percikan menyentak di benak Suzimo dan dia punya firasat. Saat itu, suara itu tiba-tiba terdengar, Ubah arahmu. Ada dua iblis-iblis tingkat tinggi 100 km di depanmu. Suzimo berhenti dengan tergesa-gesa. Ke kiri. Suara itu mengingatkannya lagi. Tanpa ragu, Suzimo berlari ke kiri. Namun, roh esensi dan tubuh fisiknya sangat lemah dan teknik gerakannya lamban. Tiba-tiba, Kesadaran roh yang luar biasa terpancar dari pergelangan tangan kirinya dan menyelimuti tubuh fisiknya. Itu melaju dengan angin dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dari tempat itu tak lama. Angin menderu. Suzimo mengendurkan tubuhnya dan melihat bayangan pepohonan melintas dengan cepat. Kesadaran roh menggerakkannya dengan liku-liku, menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara sebelum akhirnya menetap di sekitar gua terpencil. Suzimo mengerti apa yang harus dia lakukan dan masuk. Saat dia memasuki gua, Suzimo melihat pergelangan tangan kirinya dengan gembira. Dia menekan emosinya yang luar biasa dan bertanya dengan lembut, Api ekstrim senior, apakah itu kamu? Saat dia mengatakan itu, cahaya merah meledak dari tasbih mingwang yang dikenakan Suzimo di pergelangan tangan kirinya dan berhenti di udara. Cahaya merah tua mengungkapkan penampilan aslinya. Itu seukuran ibu jari dan sepertinya terbakar dengan api. Auranya sangat kuat saat menatap Suzimo dengan senyum dan tatapan cerah. Roh esensi ini berasal dari Dao Lord Extreme Fire yang ditemui Suzimo lebih dari 100 tahun yang lalu di danau dingin di dalam pegunungan Changlang. Saat itu, Dao Lord Extreme Fire terkena racun-beracun dan berada di ambang kematian. Dia terjebak tanpa bergerak di bawah danau yang dingin dan bertahan dengan pahit selama 5000 tahun. Akhirnya, dia bertemu Suzimo dan meninggalkan beberapa barang dan pesan untuk Suzimo. Dengan itu, dia melepaskan keterikatan terakhirnya dalam hidup dan pergi dengan cara tanpa beban. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pencapaian Suzimo di kemudian hari berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh Dao Lord Extreme Fire untuknya. Selain yang lainnya, Night Spirit ditinggalkan untuk Suzimo oleh Dao Lord Extreme Fire. Kemudian, roh esensi api ekstrim Dao Lord tidak lagi memiliki kekuatan hidup setelah karena racun-beracun. Manik Doa Mingwang tunggal di tangan Suzimo menjadi hangat. Suzimo melakukan upaya pengujian dan esensi Spirit of Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya, diserap oleh Manik Doa Mingwang. Belakangan tidak ada kegiatan. Meskipun Suzimo telah berkultivasi ke alam Naschen Sol, dia masih tidak dapat memperbaiki manik-manik Doa Mingwang dengan benar. Kesadaran rohnya tidak dapat menyelidiki ke dalam dan dia secara alami tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Memikirkan bahwa Dao Lord Extreme Fire terlahir kembali dan menyelamatkannya sekali lagi pada saat kritis ini. Bab 872, Misteri Kelahiran Kembali Senior, bagaimana kabarmu? Meskipun Suzimo senang dengan kelahiran kembali Dao Lord Extreme Fire, dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Bagaimana racun di Dao Lord Extreme Fire dihilangkan? Kapan dia bangun? Apakah dia sudah pulih sepenuhnya? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut dan berkata, Istirahat dan pulihkan diri dulu. Aku akan menjelaskan semuanya perlahan. Suzimo mengangguk. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan kaki kambing raksasa yang dia potong sebelumnya dan tertawa kecil. Aku akan baik-baik saja setelah makan kaki domba panggang. Dia tidak menjadi rakus. Kaki kambing di tangannya adalah daging seorang tuan dan merupakan tonik yang hebat. Selanjutnya, Suzimo memiliki kemampuan generasi bawaan yang menakutkan. Selama dia menyerap energi daging tuan sepenuhnya, luka-lukanya sebagian besar akan sembuh saat itu. Di alam Naschen Sol, iblis bisa menghonsumsi esensi matahari dan bulan. Pembudidaya manusia dapat menghonsumsi sinar matahari dan embun juga dan dapat mencapai keadaan inedia tanpa menghonsumsi makanan fisik apapun. Namun, kaki kambing bukan hanya tonik yang bagus, itu juga makanan lesat yang langka, tidak mungkin Suzimo membiarkan kesempatan ini berlalu. Suzimo mengeluarkan bronze square tripod dan mengedarkan kesadaran rohnya untuk menyulap bola api. Dia melemparkannya ke tripod dan menggantung kaki kambing di atasnya. Tak lama kemudian, gua itu dipenuhi dengan aroma daging panggang. Suzimo mengulurkan tangan dan merobek sepotong tanpa takut tangannya terbakar. Dia meletakkannya di mulutnya dan mengunyah dalam suap besar, merasakan esensi kidarah masuk ke perutnya dan meluncur melalui anggota tubuhnya. Daolord Extreme Fire hanyalah roh esensi tanpa tubuh fisik dan secara alami tidak dapat menikmati pengalaman ini. Ketika dia melihat nyala api di dalam bronze square tripod, Daolord Extreme Fire sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke tangan kanan Suzimo dengan ekspresi waspada. Dia bertanya, Tangan kananmu adalah Divine Phoenix Bone, kan? Ya. Suzimo menganggup dan tidak berbohong. Daolord Extreme Fire berkata dengan tegas, ketika Divine Phoenix Bone dipicu sebelumnya, kekuatan yang dilepaskannya sangat menakutkan dan berada di alam conjoin body. Suzimo terkejut. Badan bersama hampir merupakan eksistensi terkuat di daratan Tianhuang. Pembudidaya tubuh bersama disebut sebagai angka perkasa dan setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan surga dan bumi. Sayangnya, mengingat ranah kultifasinya saat ini, dia tidak bisa memicu kekuatan Divine Phoenix Bone. Dia tidak bisa menggunakan kartu truth Divine Phoenix Bone sebagaimana dan kapanpun dia mau. Itu sebagian besar pasif dan efek mengejutkannya hanya bisa dipicu oleh kekuatan lawannya. Tidak perlu terburu-buru. Daolord Extreme Fire menghiburnya, karena sepotong tulang surgawi ini ada di dalam tubuhmu, secara alami akan datang suatu hari ketika kamu akan dapat memanfaatkan kekuatannya sendiri. Daolord Extreme Fire memandang Suzimo dan merasa emosional ketika mengingat keadaan pertemuan pertama mereka. Untuk berpikir bahwa setelah lebih dari 100 tahun, pemuda di masa lalu akan berada pada tahap ini sekarang. Daolord Extreme Fire menatap kekejauhan dengan tatapan nostalgia di matanya saat dia berkata perlahan, sebenarnya, itu semua berkat manik-manik doa Ming Wang di tanganmu sehingga aku bisa bertahan. Tidak heran mengapa manik-manik doa Ming Wang adalah harta yang mampu mendukung biara daming. Mereka benar-benar memiliki kemampuan kebangkitan dengan mengubah nasib melawan surga. Daolord Extreme Fire berkata, manik-manik doa Ming Wang dibuat dari batang kayu abadi dan bergizi jiwa di daratan Tianhuang. Mereka memiliki efek luar biasa dari memelihara jiwa seseorang dan roh esensi. Roh esensi saya awalnya hancur karena racun beracun. Untuk berpikir bahwa itu dipelihara setelah memasukkan tasbi ini dan berhasil bertahan sebagai gantinya. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang itu, Daolord Extreme Fire merasakan gelombang emosi. Su Zemo menatap manik-manik doa Ming Wang di pergelangan tangan kirinya dan mengingat masa lalu juga. Saat itu, dia masih seorang penggarap pendirian yayasan yang memasuki tanah warisan sekte iblis dengan iblis ji dan bertarung melawan ahli waris iblis. Memikirkan bahwa suatu peristiwa tak terduga terjadi di kemudian hari, kerangka-merangka keluar dari peti mati kuno di kolam darah dan hampir membunuh mereka semua di dalam. Dia bersembunyi di dalam peti batu tempat kerangka itu dikuburkan bersama iblis ji. Itu jatuh ke sungai bawah tanah dan mereka berhasil bertahan hidup. Manik doa Ming Wang itu ditemukan di dalam peti batu. Tiba-tiba, ekspresi Su Zemo berubah. Biksu tua di dasar lembah pemakaman naga pernah menjelaskan kepadanya alasan mengapa tasbih Ming Wang hilang. Beberapa lusin ribu tahun yang lalu, dua teladan, Daolord Blutvian dan Mom Daming bertarung. Akhirnya, keduanya menghilang dengan nasib yang tidak diketahui. Tasbih Ming Wang juga hilang karena itu. Kemudian, Biara Daming mengambil tiga dari mereka dengan tiga lainnya hilang di luar. Salah satunya adalah yang ditemukan Su Zemo di peti mati batu. Di dalam peti mati batu itu, ada juga teknik kultivasi yang sangat jahat, sutra iblis penyempurnaan darah. Kerangka yang merangkak keluar dari peti mati batu di kemudian hari sangat mendominasi dan memakan daging dan darah banyak makhluk hidup secara langsung. Teknik kultivasi yang digunakan adalah sutra vien penyempurnaan darah. Dalam hal ini, identitas kerangka itu jelas. Itu adalah Daolord Blutvian. Iblis pamungkas yang membantai dunia puluhan ribu tahun yang lalu belum benar-benar mati. Selanjutnya, ada kemungkinan besar dia dilahirkan kembali. Itu tidak sulit untuk dibayangkan. Setelah pertempuran dahsyat dengan Mong Daming, Daolord Blutvian kalah dan terluka parah. Karena itu, dia bersembunyi di dalam Manik Doa Mingwang dengan roh esensinya dan memberi makan dirinya sendiri secara perlahan. Kemungkinan besar karena Manik Doa Mingwang dia bisa bertahan hingga era ini juga. Itu juga mengapa Su Zimo dapat menemukan Buddha Bet di peti mati batu. Dalam hal ini, sutra iblis penyempurnaan darah di peti mati seharusnya diukir oleh iblis darah Daolord juga. Semuanya tampak masuk akal. Namun, Su Zimo masih bingung. Mengapa Manik Doa Mingwang tertinggal di peti mati batu, apakah itu benar-benar kebetulan? Selanjutnya, ketika mereka pertama kali menemukan peti mati batu, ada rantai raksasa melingkar di permukaannya, siapa yang meninggalkan rantai itu. Jelas bahwa tujuan dari rantai itu adalah untuk menjebak Daolord Blutvian. Namun, mengapa ada Manik Doa Mingwang yang tertinggal di peti batu dalam kasus itu? Atau lebih tepatnya, mengapa pembudidaya yang meninggalkan rantai tidak langsung membunuh Daolord Blutvian? Secara alami, Daolord Extreme Fire tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo saat ini dan terus berbicara, pertama kali saya terbangun sebenarnya di dasar lembah pemakaman naga. Hmm, Su Zimo tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka Daolord Extreme Fire akan terbangun secepat itu. Meskipun roh esensi saya dipelihara setelah memasuki kayu bergizi jiwa, racun dalam diri saya tidak hilang dan saya masih dalam keadaan koma. Daolord Extreme Fire berkata, Biksu Tua di dasar lembah pemakaman naga adalah orang yang membantuku menghilangkan racun di dalamnya. Pada saat itu, Su Zimo tercerahkan. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, Biksu Tua itu berseru pelan saat menerima Manik Doa Mingwang Su Zimo, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika Su Zimo bertanya pada saat itu, Biksu Tua itu memberikan jawaban yang ambigu dan tidak menjelaskan banyak hal. Kalau dipikir-pikir, Biksu Tua itu sudah memperhatikan Daolord Extreme Fire pada waktu itu dan dengan mudah menyelamatkan yang terakhir. Daolord Extreme Fire berkata, Meskipun saya terbangun, roh esensi saya menderita racun-beracun selama bertahun-tahun dan masih sangat lemah. Saya hampir tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Saya telah menyaksikan perjalanan dan pertempuran Anda selama bertahun-tahun. Kamu melakukannya dengan baik, Anda tidak mengecewakan reputasi umat manusia di miriat Fenomenon City. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi sedih ketika dia memikirkan kembali tentang pertempuran itu. Meskipun saya memenangkan pertempuran itu, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melihat bentuk iblis saya. Mungkin tidak ada tempat tersisa untukku di dunia kultivasi. Tidak perlu khawatir. Daolord Extreme Fire berkata dalam-dalam, Selain sekte lain, saya dapat membuat keputusan untuk 100 sekte penyempurnaan untuk memperbaiki nama Anda dan melindungi Anda dari bahaya. Bab 873, Tubuh Fisik Alam Karakteristik Dharma Kata-kata Daolord Extreme Fire tegas, tegas, dan kuat, jelas bahwa dia tidak terganggu oleh kultivasi iblis Su Zimo. Lebih dari itu, dia bahkan tidak peduli dengan sekte atau vaksi besar yang berseteru dengan Su Zimo. Su Zimo tersentuh dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat itu, dia belum menyadari beratnya kata-kata Daolord Extreme Fire. Dia juga tidak tahu karakter seperti apa Daolord Extreme Fire di dunia kultivasi 5000 tahun yang lalu. Lagi pula, menurut pendapat Su Zimo, tidak peduli seberapa kuat Dewa Api Ekstrim Dao, yang terakhir hanyalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Karena kultivasinya sama dengan Bango Abadi yang lama dan tidak mungkin dia bisa melindungi Su Zimo. Sebelumnya, dalam pertempuran Puncak Etiril, Bango Tu Abadi berhasil mencapai terobosan dan menjadi iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, Puncak Etiril tidak signifikan melawan kekuatan besar seperti Istana Kaca. Terlepas dari Istana Kaca, bahkan melawan 10 sekte atas wilayah utara, Puncak Etiril lemah dan tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Su Zimo benar-benar tidak punya pilihan lain ketika dia meninggalkan wilayah utara sebelumnya. Dalam pertempuran di reruntuhan kian besar, dia menyinggung hampir semua orang dari 10 sekte atas, keluarga aristokrat, dan klan bangsawan. Jika dia terus tinggal di wilayah utara, Puncak Etiril pasti akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Namun, itu juga akan membawa masalah besar bagi Puncak Etiril. Mereka akan dihancurkan secara instan dan hilangnya warisan mereka akan menyebabkan mereka menghilang dari dunia kultivasi. Namun, Su Zimo tidak tahu bahwa 100 sekte penyempurnaan tidak sama dengan Puncak Etiril. Dao Lord Extreme Fire juga tidak sama dengan Bango Abadi yang lama. Su Zimo memperhatikan bahwa roh esensi api ekstrim Dao Lord memiliki aura yang kuat dan sepertinya dia telah pulih ke alam karakteristik Dharma. Senior, apakah kultivasimu sudah pulih sepenuhnya? Belum, saya hanya sekitar 80% yang terbaik. Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut. Awalnya, saya pikir saya akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk memulihkan kultivasi saya. Untuk berpikir bahwa saya mendapat sedikit manfaat dari kesempatan yang baru saja Anda terima juga. Petik 2. Hanya, Su Zimo membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Tidak heran mengapa dia merasakan kekuatan isap dari pergelangan tangan kirinya di dalam laut darah seribu tahun juga. Pada saat itu, dia melepaskan sutra iblis penyempurnaan darah dan dikelilingi oleh Tuan Muda Puncak Kambing Melayang dan lima orang lainnya. Kemudian, dia hampir menjadi iblis yang lengkap dan tidak memikirkan masalah ini secara mendalam. Untuk berpikir bahwa terlepas dari dorongan besar-besaran kerana kultivasinya, energi yang terakumulasi oleh laut darah seribu tahun berhasil menguntungkan Dao Lord Extreme Fire juga. Sebenarnya, energi yang terakumulasi di dalam laut darah awalnya tidak cukup untuk memulihkan kultivasi saya. Dao Lord Extreme Fire berkata, Namun, tujuh iblis-iblis tingkat tinggi memasuki laut darah dan mati dengan mengerikan di kemudian hari. Itu menyebabkan tingkat energi di laut darah meningkat secara signifikan dan memberi saya energi yang cukup. Alasan mengapa aku tidak bergerak saat kamu melarikan diri adalah karena aku menyerap sejumlah besar energi di dalam laut darah. Tuan itu benar-benar kuat. Jika saya tidak memulihkan setidaknya 80% dari kekuatan tempur saya, akan sulit untuk membunuhnya juga. Itulah alasan mengapa saya tidak menyerang sembarangan. Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap. Namun, bukankah kamu terlalu berangin? Anda hanya berada di alam Naschen Sol namun Anda ingin membunuh Tuan yang dua alam utama di atas Anda. Benar-benar sekarang. Su Zemo merasa gentar ketika dia menceritakan kejadian itu juga. Seorang Tuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia melepaskan semua kartu trufnya dan bahkan berhasil memicu cakar Phoenix Surgawi secara tidak sengaja. Namun, dia masih tidak dapat membunuh Tuan Puncak Kambing Melayang. Jika bukan karena Dao Lord Extreme Fire, dia pasti sudah mati. Meskipun dia mendapatkan manfaat besar selama perjalanan budidaya laut darah ini, itu juga sangat berbahaya. Tidak hanya dia diburu oleh seorang Tuan, sepertinya ada bahaya laten di dalam laut darah yang jahat itu juga. Tujuh iblis-iblis tingkat tinggi mati secara misterius, dibunuh dengan roh esensi mereka dihancurkan seketika oleh gelembung dari dasar laut. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan bahwa gelembung-gelembung yang tampaknya tidak berbahaya itu melewatinya? Su Zemo merasa gentar ketika memikirkan adegan itu. Senior, laut darah itu. Saat Su Zemo berbicara, ekspresi Dao Lord Extreme Fire berubah dan dia menyelai yang pertama, jangan pernah kembali ke tempat itu. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dasar laut darah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan sungguh-sungguh. Jika bahkan Dao Lord Extreme Fire berkata demikian, Su Zemo menyadari bahwa rahasia di dalam lautan darah jelas bukan sesuatu yang bisa diatangani di ranah kultifasinya. Setelah hening sejenak, Su Zemo memandang Dao Lord Extreme Fire dengan cemas dan bertanya dengan suara lembut, Senior, bagaimana dengan tubuh fisikmu? Di alam pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma, seseorang tidak akan mati bahkan dengan kehilangan tubuh fisiknya. Namun, kekuatan tempur mereka akan melemah dan mereka tidak akan bisa melepaskan banyak seni Dharma tanpa tubuh fisik mereka. Lebih jauh lagi, tanpa perlindungan tubuh fisik mereka, roh esensi seseorang akan menjadi sangat rapuh terkena dunia luar. Itu seperti seseorang yang mengambang di lautan yang bergejolak tanpa perlindungan dari kapal roh, dia bisa mati kapan saja. Ada dua cara untuk mendapatkan tubuh fisik. Yang pertama adalah melalui asimilasi. Namun, persyaratan untuk asimilasi sangat ketat dan ranah kultifasi makhluk yang berasimilasi tidak boleh terlalu rendah. Proses asimilasi juga sangat berbahaya dan seseorang dapat dikonsumsi sebagai gantinya jika mereka ceroboh. Selanjutnya, setiap kultifator hanya bisa mencoba satu percobaan asimilasi dalam hidup mereka. Yang kedua adalah untuk mendapatkan tubuh fisik yang utuh sempurna di alam karakteristik Dharma. Namun, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Keberadaan seperti apakah karakteristik Dharma sangat sulit untuk mendapatkan tubuh fisik mereka. Lebih jauh lagi, apalagi tubuh fisik karakteristik Dharma yang terpelihara dengan sempurna. Kemungkinan terbesar untuk itu adalah jika seorang pembudidaya karakteristik Dharma dibunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi. Dengan itu, roh esensi mereka akan dihancurkan dengan tubuh fisik mereka yang utuh. Ketika dia mendengar pertanyaan Su Zemo, Dao Lord Extreme Fire menyapukan pandangannya ke tubuh Su Zemo dan bertanya dengan senyum palsu, Kamu tidak khawatir aku akan mengasimilasi tubuhmu. Su Zemo membeku sesaat dan langsung menggelengkan kepalanya. Kembali di pegunungan Changlang, Dao Lord Extreme Fire menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, Dao Lord Extreme Fire melakukannya lagi. Su Zemo tidak percaya bahwa Dao Lord Extreme Fire akan mencoba mengasimilasi padanya. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire memperdaya dan suaranya tiba-tiba berubah seram saat dia berkata dengan menyeramkan, Meskipun perbedaan dalam ranah kultivasi di antara kita terlalu besar, fisik dan garis keturunanmu hampir sempurna dan tak tertandingi dalam sejarah. Ini adalah keuntungan mutlak bagi saya jika saya mengasimilasi Anda. Selama saya berkultivasi lebih jauh, saya akan dapat memulihkan diri saya yang semula dan kekuatan tempur saya sebenarnya akan lebih unggul. Petik 2 Su Zemo tertawa kecil dan masih menggelengkan kepalanya. Ketika Dao Lord Extreme Fire melihat betapa teguhnya Su Zemo, dia tidak lagi menakuti Su Zemo dan kembali ke ekspresi normalnya. Aku lega kamu bisa mempercayaiku. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda. Pada titik kultivasi Anda ini, fisik Anda menakutkan dan tak tertandingi. Tidak ada kultivator di dunia yang tidak akan tergoda, termasuk saya. Petik 2 Dao Lord Extreme Fire berbicara dari lubuk hatinya sepenuhnya dengan mengatakan itu. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, dunia kultivasi sangat kejam dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Meskipun saya tidak akan mengasimilasi Anda, itu tidak berarti bahwa pembudidaya lain juga tidak. Meskipun aku menyelamatkanmu, ada kemungkinan aku juga memiliki motif lain. Anda harus berhati-hati di masa depan dan tidak mudah mempercayai orang lain. Petik 2 Su Zimo mengangguk Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu teguh bukan hanya karena Dao Lord Extreme Fire pernah menyelamatkannya. Lebih dari itu, itu karena persepsi rohnya. Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia dipaksa untuk bertahan hidup di Changlang Mountain Rang melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan melewati gerbang neraka berkali-kali di ambang kematian dan menumbuhkan rasa unik yang tak terduga. Itu adalah dukungan terbesar Su Zimo. Dia tidak bisa merasakan niat membunuh Dao Lord Extreme Fire sama sekali melalui persepsi rohnya. Bab 874, Fenomena Kemunculan Kembali Pada akhirnya, asimilasi tidak benar dan saya tidak dipenuhi apa-apa selain penghinaan untuk itu. Meskipun nada Dao Lord Extreme Fire tenang, ada kebanggaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Jika itu adalah kultifator biasa, kemungkinan besar mereka akan menggunakan cara apapun yang mungkin jika mereka kehilangan tubuh fisik mereka. Baik itu asimilasi atau metode lainnya, tidak ada yang penting selama mereka bisa mendapatkan tubuh fisik. Namun, Dao Lord Extreme Fire berbeda. Meskipun dia kehilangan tubuh fisiknya, dia tidak kehilangan kebanggaan di hatinya. Su Zimo berkata, jika Anda menyerah pada metode asimilasi, hanya ada satu cara lain. Namun, saya tidak tahu di mana kita bisa menemukan tubuh fisik karakteristik Dharma. Jantungnya berdetak kencang saat dia melanjutkan, seharusnya ada banyak orang dengan keadaan yang sama denganmu, senior. Saya ingin tahu apakah ada kultifator yang menjual tubuh fisik karakteristik Dharma. Dia belum berkultifasi ke alam karakteristik Dharma dan belum mencapai tingkat itu. Namun, menurutnya, ada kemungkinan besar akan ada orang yang menjual barang seperti itu karena ada permintaan. Selain itu, itu adalah perdagangan yang menguntungkan yang tidak bisa diremehkan. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Kamu pintar, memang ada perdagangan menjual tubuh fisik di dunia kultifasi. Awalnya, Tumsek adalah satu-satunya yang melakukannya. Kemudian, kultus penyempurnaan mayat juga bergabung. Sekte Makam Suzimo bergumam, Aku punya teman di Sekte Makam. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku bisa menanyakannya padamu, senior. Namun, alam kultifasinya mirip dengan milikku sehingga dia mungkin tidak bisa mendapatkan tubuh fisik di alam karakteristik Dharma. Tidak perlu. Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Meskipun aku memandang rendah asimilasi, aku juga tidak ingin menempati benda asing. Dengan begitu, bahkan jika aku pulih kembali seperti sebelumnya, aku tidak akan menjadi Dao Lord Extreme Fire yang sama lagi. Suzimo mengangguk. Bahkan jika esens spirit itu sama, pada akhirnya akan tetap ada perbedaan. Selain itu, kedua metode memiliki pro dan kontra yang sama. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, baik itu asimilasi atau tubuh fisik karakteristik Dharma yang diperdagangkan, asal daging dan garis keturunan keduanya berbeda dari roh esensi. Karena itu, akan sulit bagi siapapun untuk kembali ke kondisi puncak mereka sebelumnya. Petik 2. Suzimo secara kasar mengerti. Tidak peduli apa, kehilangan tubuh fisik seseorang adalah kehilangan yang tidak dapat diubah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ada metode ketiga selain dari keduanya. Kumpulkan bahan universal untuk merekonstruksi kerangka dan menyusun kembali dagingnya. Merekonstruksi kerangka dan menyusun kembali daging. Jantung Suzimo berdetak kencang saat menyebutkan kata-kata itu. Kemampuan macam apa itu? Dao Lord Extreme Fire menjelaskan, sebenarnya, ini adalah teknik penyempurnaan senjata kuno. Menggunakan tulang sebagai fondasi dan organ sebagai suplemen, garis keturunan dipelihara dan akhirnya, daging dibentuk kembali. Petik 2. Meskipun metodenya terdengar sederhana, prosesnya sangat rumit. Tulang direkonstruksi menggunakan bahan universal dan semakin baik kualitas tulang, semakin kuat garis keturunan yang dilahirkan. Petik 2. Semakin kuat organnya, semakin mengerikan kekuatan fisiknya. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan dengan detail yang jelas. Untuk memulainya, Suzimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyempurnaan senjata dan dia tenggelam dalam penjelasannya. Tanpa sadar, 2 jam berlalu dan fajar berangsur-angsur mendekat. Secara teoritis, teknik kuno untuk merekonstruksi tubuh ini jelas merupakan keterampilan rahasia yang hanya diturunkan dalam 100 sekte penyempurnaan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasa bahwa Dao Lord Extreme Fire sengaja memberinya teknik kuno. Lebih jauh lagi, yang terakhir sangat rincin dalam penjelasannya, seolah-olah dia khawatir Suzimo mungkin tidak mengerti. Pada saat itu, Suzimo bingung. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Dao Lord Extreme Fire. Untuk merekonstruksi tubuh dengan cara yang paling ideal, bahan universal adalah kriteria yang paling penting. Semakin baik kualitas bahan yang digunakan untuk merekonstruksi kerangka, semakin unggul tubuh yang dibuat. Menurut kata-kata Dao Lord Extreme Fire, jika bahan roh yang digunakan untuk rekonstruksi tulang adalah harta bawaan, ada kemungkinan besar satu set tulang bawaan dapat dibuat. Tulang bawaan sebanding dengan senjata Dharma bawaan. Garis keturunan dan tubuh fisik yang dibuat dari tulang bawaan akan menciptakan tubuh Dao bawaan. Tentu saja, itu adalah situasi yang ideal dan tidak realistis. Tak seorang pun dalam sejarah yang berhasil melakukannya juga. Apa rencanamu setelah ini? Dao Lord Extreme Fire bertanya setelah menjelaskan metode merekonstruksi tulang dan tubuh fisik. Aku harus kembali dan melihat situasi saudaraku yang bersumpah. Suzimo berkata dalam-dalam, Jika mereka baik-baik saja, aku akan memberi tahu mereka bahwa aku akan meninggalkan Tosan Demon Valley terlebih dahulu untuk mengantarmu kembali ke 100 Revinemensek. Dia sudah berada di Tosan Demon Valley selama 100 tahun. Dia tidak tahu bagaimana dunia kultivasi telah berubah setelah 100 tahun. Tentu saja, lebih dari itu, Suzimo prihatin dengan teman-teman lamanya di dunia kultivasi serta Xiaoning dan Night Spirit. Sudah waktunya untuk kembali. Dia melanjutkan, Senior, jangan khawatir. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencari 9 bahan penting yang digunakan untuk merekonstruksi tubuh dan tulang. Untuk memulainya, Dao Lord Extreme Fire berspesialisasi dalam teknik api. Oleh karena itu, harta universal yang dia butuhkan untuk merekonstruksi tubuh adalah 9 bahan dari daratan Tianhuang yang memiliki atribut api yang kuat. Tentu saja, bahan-bahan ini sangat jarang ditemukan. Itu bahkan lebih sulit jika ada yang ingin mengumpulkan 9 dari mereka. Saat ini, Suzimo sudah memakan daging kaki domba itu dan hanya tersisa satu tulang. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih. Tidak nyaman bagi saya untuk mengekspos roh esensi saya di luar, lebih baik bagi saya untuk tetap tersembunyi di manik-manik doa Mingwang untuk saat ini. Dengan mengatakan itu, esensi spirit Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke pergelangan tangan kiri Suzimo. Suzimo merapikan pakaiannya dan keluar dari gua. Lebih dari dua jam telah berlalu dan iblis-iblis tingkat tinggi yang ingin memburunya seharusnya sudah pergi. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan di sekitar laut darah. Suzimo bergumam. Dia mengamati sekelilingnya, menentukan arahnya dan memutuskan untuk kembali ke sekitar laut darah untuk memeriksa semuanya. Saat itu, ekspresi Suzimo berubah. Jantungnya berdegup kencang tanpa peringatan dan seluruh dunia tampak terdiam, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ada aura pembunuh di dalam hutan. Suzimo merasa dadanya sesak dan tidak bisa bernapas dengan benar. Bahaya sepertinya mengintai di mana-mana. Hal yang paling menakutkan adalah persepsi rohnya tampaknya tidak berguna. Bahkan persepsi rohnya ditelan sepenuhnya oleh aura pembunuh di hutan. Situasi semacam ini sangat jarang terjadi. Saat itu, Suzimo merasakan sesuatu dan berputar, melotot ke kejauhan. Ah! Jantungnya berdetak kencang dan dia berseru. Di Cakrawala tidak jauh, di atas Cakrawala, bintang-bintang kuno muncul satu demi satu. Mereka bergerak dan berputar dalam lintasan yang kacau. Bintang di siang hari. Fenomena universal ini telah muncul kembali sekali lagi. Namun, kali ini, sangat dekat dengan Suzimo. Bintang-bintang di Cakrawala bergerak dengan kacau dan mau tidak mau saling melewati, menciptakan suara yang menggetarkan. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Kuing-kuing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tabrakan bintang-bintang kuno. Di lalap api, meteor-meteor ini turun ke daratan Tianhuang seperti badai api. Bang! 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 Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah langit ingin menghancurkan bagian dunia ini. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Selanjutnya, semuanya terjadi tepat di depan Suzimo. Bintang-bintang tampak melayang-layang di atas kepalanya dengan kekuatan yang menakutkan saat mereka bergeser, bertabrakan, dan melewati satu sama lain. Aura pembunuh memenuhi dunia. Seketika, seolah-olah semua makhluk hidup di lembah seribu setan diam karena takut. Dalam keadaan normal, bintang-bintang di atas cakrawala secara alami memiliki lintasan masing-masing. Namun, mereka tidak akan melewati satu sama lain, apalagi bertabrakan. Namun, pada saat itu, bintang-bintang di langit berada dalam kekacauan total, seolah-olah mereka dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ketika cakrawala dipenuhi dengan masalah, kehancuran akan menimpa semua makhluk hidup. Mungkinkah? Saat itu, suara Daolord Extreme Fire terdengar. Garis merah menyala dari cahaya melayang keluar dari manik-manik doa mingwang dan api ekstrim Daolord muncul sekali lagi. Dia melihat ke langit dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di matanya. Bab 875, 3 Seni Pedang Hebat Bintang di siang hari, fenomena universal ini telah muncul sekali sebelum seribu setan bertemu dan bahkan keratua tidak tahu mengapa. Dari ekspresi Daolord Extreme Fire saat ini, jelas bahwa dia tahu sesuatu. Suzy Moe tidak bisa tidak bertanya, Senior, apa arti dibalik fenomena universal ini? Bergerak dulu, saya akan menjelaskan kepada Anda di sepanjang jalan. Esens spirit dari Daolord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya merah dan memasuki kembali manik-manik doa mingwang. Suzy Moe tahu bahwa suara Daolord Extreme Fire sepertinya sedikit bergetar. Dia tahu bahwa fenomena universal ini jelas jauh dari sederhana. Suzy Moe mengangkat kepalanya dan melihat posisi di bawah cakrawala. Itu sangat dekat dengan Laut Darah Seribu Tahun, mereka bahkan mungkin menemukan monyet dan yang lainnya jika mereka bergegas sekarang. Suzy Moe tidak lagi ragu-ragu dan melesat ke arah dalam sekejap. Sesaat kemudian, suara Daolord Extreme Fire terdengar, dia tampaknya telah menenangkan diri. Jika aku tidak salah, fenomena universal seperti itu berarti seni pedang kuno akan segera lahir. Seni pedang kuno. Suzy Moe bergumam pelan. Seni pedang kuno macam apa yang akan membuat keributan besar dan bahkan memicu fenomena universal hanya dengan penampilannya. Daolord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, di era kuno, ada tiga seni pedang hebat yang memiliki kekuatan membunuh terkuat. Setiap kali satu manual lahir, akan ada fenomena universal yang menyertainya. Tiga seni pedang kuno yang hebat adalah seni pedang pembunuh surga, seni pedang pembunuh bumi dan seni pedang pembunuh manusia. Suzy Moe berseru lembut dan bertanya dengan nada menyelidik, tiga seni pedang terdengar seperti terhubung. Kamu tidak salah. Daolord Extreme Fire menjelaskan, legenda mengatakan bahwa tiga seni pedang hebat awalnya satu di era primordial. Mereka memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan dan merupakan teknik pembunuhan nomor satu di era primordial. Faktanya, itu bisa membunuh makhluk abadi dan makhluk surgawi. Petik 2 Justru karena kekuatan membunuh yang sangat besar dari pedang klasik, pedang itu terkena karma dan pembalasan surgawi. Itu dibagi menjadi tiga dan kemudian dikenal di era kuno sebagai tiga seni pedang yang hebat. Petik 2 Suzy Moe terkejut. Meskipun pedang klasik dibagi menjadi tiga, itu masih bisa menjadi tiga seni pedang kuno yang hebat dan membawa fenomena universal, sulit untuk membayangkan kekuatan asli dari pedang klasik. Ini semua adalah teka-teki dari era primordial yang awalnya tidak bisa saya akses. Daolord Extreme Fire melanjutkan, namun, saya memasuki reruntuhan primordial secara tidak sengaja lima ribu tahun yang lalu. Di sana, saya membaca tentang catatan dan legenda dari masalah ini. Petik 2 Tiba-tiba, Suzy Moe tercerahkan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Daolord Extreme Fire di Danau Dingin di Pegunungan Changlang, yang terakhir menceritakan kepada Suzy Moe kisah tentang bagaimana dia memasuki reruntuhan dan terluka dan diracuni oleh makhluk hidup di dalamnya sehingga dia hampir mati karenanya. Jadi, reruntuhan itu adalah reruntuhan primordial. Dalam hal itu, karena Night Spirit dibawa keluar oleh Daolord Extreme Fire dari kehancuran primordial itu, ada kemungkinan besar bahwa Night Spirit adalah bentuk kehidupan dari era primordial juga. Tidak heran mengapa Suzy Moe tidak dapat menemukan catatan yang berhubungan dengan Night Spirit bahkan setelah mencari melalui semua buku kuno di Ethereal Peak. Sebagian besar bentuk kehidupan dari era primordial telah punah dan tidak ada jejak yang tersisa. Bahkan banyak sekte super di dunia kultivasi mungkin tidak memiliki catatan tentang mereka dan bentuk kehidupan ini hanya dijelaskan dengan kalimat singkat, apalagi puncak Ethereal. Daolord Extreme Fire tampak sedikit emosional sekali lagi saat menyebutkan kehancuran primordial. Seolah-olah dia masih memiliki perasaan gentar ketika dia mengingat pengalaman masa lalunya. Suzy Moe mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, seni pedang pembunuh surga, bumi, dan manusia. Dari nama mereka, sepertinya seni pedang pembunuh manusia adalah yang terlemah. Kamu salah. Daolord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Di antara tiga seni pedang yang hebat, seni pedang pembunuh manusia memiliki kekuatan membunuh yang paling kuat. Dikatakan bahwa kekuatan seni pedang pembunuh surga sebanding dengan kekuatan suci. Jantung Suzy Moe berdetak kencang. Kekuatan surgawi yang dimaksud oleh Daolord Extreme Fire bukanlah kekuatan surgawi bawaan yang dipahami oleh iblis-iblis setelah naik ke iblis-iblis tingkat tinggi. Mereka adalah kekuatan surgawi yang dipahami oleh para pembudidaya manusia setelah berkultivasi ke alam Mahayana untuk menjadi leluhur. Seni pedang pembunuh manusia memiliki kekuatan alam Mahayana. Daolord Extreme Fire berkata dengan lembut, di kehancuran primordial, ada tiga kalimat yang menggambarkan tiga seni pedang. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Suzy Moe menatap deretan bintang yang kacau di Cakrawala dan tiba-tiba tercerahkan, berkomentar dengan lembut, seni pedang pembunuh surga adalah yang dilahirkan kali ini. Betul sekali. Daolord Extreme Fire menjawab, kamu pasti harus mendapatkan seni pedang ini. Jika kamu bisa memahaminya, kekuatan tempurmu pasti akan meledak. Suzy Moe sedikit mengernyit. Namun, keributan di sini sangat besar dan para Overlord mengadakan pertemuan seribu iblis di sekitarnya. Mungkin sudah terlambat bagi saya untuk sampai di sana. Selanjutnya, jika aku ingin mencuri seni pedang pembunuh surga dari pengawasan para tuan dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu mungkin akan sangat sulit. Suzy Moe jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak realistis untuk berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan tuan dan begitu banyak iblis jahat untuk mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Memang benar bahwa dia memiliki Daolord Extreme Fire yang membantunya sekarang. Namun, kekuatan tempur Daolord Extreme Fire terbatas dengan hilangnya tubuh fisiknya. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan tuan hanya dengan roh esensinya. Jangan khawatir. Daolord Extreme Fire berkata, jangan lupa, iblis-iblis dari Tau San Dimenfali mungkin belum tahu alasan di balik bintang-bintang di siang hari. Itu adalah kesempatanmu yang sebenarnya. Jantung Suzy Moe berdetak kencang dan dia mengangguk pada dirinya sendiri. Selama waktu yang singkat ini, dia sudah bergegas ke area di bawah Cakrawala. Di depannya, bau darah yang kuat tercium. Banyak makhluk hidup pasti jatuh di sana. Setelah berlari beberapa saat lagi, dapat dilihat di langit yang jauh di depan bahwa ada beberapa ratus iblis-iblis dengan tubuh raksasa saling membunuh di udara. GRAWR Mengaung Raungan iblis-iblis mengguncang seluruh dunia. Bahkan kekosongan di medan perang di udara mulai berubah. Itu adalah pertempuran besar-besaran antara iblis-iblis tingkat tinggi. Di antara mereka, ada enam sosok yang sangat mencolok. Aura mereka kuat dan menyapu sembilan langit, setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan kekosongan bergetar. Ada keratua yang menjulang setinggi lebih dari seratus kaki. Bulunya putih ke abu-abuan dan dia tampak seperti sudah tua dan berusia senja. Namun, tatapannya membara dan dia membanjiri semua orang dengan tongkat emas yang menyilaukan di tangannya. Di sampingnya, ada seekor banteng yang dilalap api kemasan. Dia memegang tombak hitam bermata tiga dan menerobos iblis dengan ujung yang tak terhentikan. Kedua Overlord bertarung bersama dan kekuatan tempur mereka sangat kuat, jelas bahwa mereka telah menekan Overlord of Silvermoon Valley, Towson Snugky Island, Confusion Mist Swamp, dan Vermillion Cloud Valley. Suzimo mengalihkan pandangannya ke bawah dan menarik nafas. Di bawah enam tuan, tanah retak dan celah raksasa muncul dengan cara yang menakutkan, memancarkan angin hitam yang menyeramkan. Tanah perlahan-lahan menonjol ke atas. Seolah-olah ada benda besar tak dikenal yang mencoba merangkak keluar dari bawah tanah. Retakan, retakan, retakan. seiring berjalannya waktu, tonjolan di tanah membesar dan jumlah celah juga meningkat. Setan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar perimeter dan tidak berani maju. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, dunia seolah-olah menjadi sunyi. Saat berikutnya, tanah meledak dan lumpur terbalik. Seperti ledakan gunung berapi, sinar cahaya gemerlap ditembakkan dengan cara yang kuat. Seketika, cahaya surgawi memenuhi dunia dan menyebar ke sekeliling. Bab 876, Makam Seribu Setan. Astaga, astaga, astaga. Cahaya surgawi melesat di udara dan cahaya gemerlap bersinar di mana-mana. Meskipun Suzimo berdiri di kejauhan, penglihatannya sangat kuat. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa membantu tetapi membeku di tempat. Sinar cahaya gemerlap terdiri dari banyak senjata Dharma, ada jarum panjang, pedang tulang, pedang terbang, tripod perunggu dan banyak jenis lainnya. Of! Iblis-iblis yang tertangkap tidak siap ditusuk melalui tubuh oleh sinar cahaya. Seketika, sebuah lubang muncul dengan darah menyembur keluar saat dia menjerit. Iblis-iblis lain mengedarkan seni dharmanya dan ki-iblis bergemuruh saat dia menekan seberkas cahaya. Ketika dia memfokuskan pandangannya, matanya menyala. Sinar cahaya adalah pedang terbang. Itu adalah senjata Daubeng Dharma. Selanjutnya, ada lima pola Dharma di atasnya. Itu adalah senjata Daubeng Dharma tingkat sempurna. Bahkan di dunia kultifasi manusia, senjata Dharma dengan kualitas ini sangat langka untuk didapatkan, apalagi di dunia iblis. Hahaha! Setan itu mencengkeram pedang terbang dan mengangkat kepalanya dengan tawa yang berlimpah. Uff! Suara tawanya terhenti. Kepala iblis-iblis itu tertusuk jarum beracun dan wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap mata. Roh esensinya diracuni dan mati di tempat sebelum bisa melarikan diri dari tubuh fisik. Seorang wanita dari pulau seribu ular mengambil senjata Daubeng Dharma tingkat sempurna dan melarikan diri dengan cepat. Iblis-iblis lain yang melihat ini membubung ke udara dan menggunakan berbagai metode untuk menangkap garis-garis cahaya surgawi di udara. Milikku juga merupakan senjata Dharma yang sempurna. Ah! Itu adalah senjata Dharma tingkat tertinggi. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Beraninya kau mengambil senjata Darmaku. Seruan setan bergema saat pembantaian terjadi di mana-mana. Beberapa iblis-iblis dikelilingi oleh iblis-iblis lainnya saat mereka mendapatkan senjata Dharma dan senjata Dharma juga diambil segera. Ci! Seberkas cahaya merobek udara menuju arah Suzimo dan tiba seketika. Hem! Ekspresi Suzimo berubah saat dia mengulurkan tangan untuk meraih seberkas cahaya suci. Itu bukan senjata Dharma, tapi batu merah tua yang mengeluarkan aura panas yang tak tertandingi, itu sedikit panas saat disentuh. Selanjutnya, Suzimo mencengkramnya dengan tangan kanannya dan Divine Phoenix Bone di dalamnya bereaksi sedikit. Apa itu? Dia memindainya ke atas dan ke bawah tetapi tidak bisa melihat apapun darinya. Tahan! Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Itu adalah biji darah Scarlet Phoenix. Ini adalah bahan langka dengan atribut yang dan api tertinggi di dunia kultivasi. Cepat dan simpan! Jika Dao Lord Extreme Fire ingin merekonstruksi satu set kerangka yang cocok untuk kekuatan Dao dan Darmiknya, dia akan membutuhkan sembilan bahan langka dengan atribut yang dan api terbaik. Biji darah Scarlet Phoenix adalah salah satunya. Legenda mengatakan bahwa biji darah Scarlet Phoenix adalah batu yang telah direndam dalam darah burung Phoenix. Akhirnya terbentuk setelah puluhan ribu tahun, mudah untuk melihat betapa langkanya bahan ini. Bahkan uang mungkin tidak dapat membeli bahan langka seperti itu di pasar dunia kultivasi. Suzimo tidak menyangka akan menemukan sepotong di lembah seribu setan. Sebelumnya, dia menyerap sedikit urat naga di sarang sekutum naga astral di medan perang kuno. Tanpa sadar, penambahan kekayaan pada dirinya pasti memiliki beberapa efek juga. Serahkan harta itu. Saat itu, suara pakaian berkibar di udara bergema. Tujuh iblis-iblis menyerbu, mereka mengikuti cahaya surgawi yang dilepaskan oleh biji darah Scarlet Phoenix. Suzimo menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia merasakan bahwa ketujuh dari mereka adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia membalik telapak tangannya dan segera menyingkirkan biji darah Scarlet Phoenix. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Harta apa yang kamu sembunyikan? Setan iblis mendekat dengan niat membunuh di wajahnya saat dia menunjuk ke arah Suzimo dan berteriak. Beberapa iblis-iblis lainnya mengepung Suzimo dengan cepat dengan ekspresi bermusuhan juga. Eh! Tak lama, ekspresi di salah satu wajah mereka berubah. Dia menunjuk Suzimo dengan mata melebar tidak percaya dan bertanya dengan suara bergetar, Kak kamu mau bukan? Kamu tidak mati. Semua iblis menyaksikan Suzimo melarikan diri dengan blood escape sebelumnya dengan overload of levitating goad peak di ekornya. Bagi mereka semua, Suzimo pasti dikutuk karena dia menjadi sasaran seorang tuan. Namun, untuk berpikir bahwa Suzimo berhasil kembali hidup-hidup. Saat menyebutkan, Mo, beberapa iblis-iblis yang tersisa juga melompat kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Hanya iblis-iblis dari puncak kambing melayang yang berdiri di depan tetap tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia melihat iblis-iblis yang tersisa dengan ekspresi mengejek dan menyatakan dengan keras, mengapa kalian semua begitu takut karena iblis-iblis tingkat rendah. Sungguh memalukan. Saudara yang, Anda datang terlambat dan tidak menyaksikan kemampuan iblis ini. Iblis-iblis mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tanpa diduga, iblis-iblis dari puncak kambing melayang menyela dengan tawa tertahan. Seberapa mampu iblis-iblis tingkat rendah? Jika dia tidak menyerahkan harta itu kepadaku hari ini, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Sebuah suara, tenang dan dingin, terdengar di telinga iblis-iblis dari puncak kambing melayang. Set! Iblis-iblis dari puncak kambing melayang tersentak. Tanpa sadar, Su Zemo sudah muncul di hadapannya. Itu terlalu cepat. Tanpa ragu, iblis-iblis dari puncak kambing melayang ingin menyingkat keterampilan rahasia roh esensi. Tanpa diduga, Su Zemo meraung, tersesat. Suaranya seperti guntur. Sosok iblis-iblis dari puncak kambing melayang bergidik dan dia membeku sebelum dia bisa menyelesaikan keterampilan rahasia roh esensinya. Dalam waktu singkat itu, Su Zemo telah maju dengan momentum dan menamparkan kepala iblis itu. Iyak! Kepala iblis itu retak terbuka dan roh esensi di dalamnya langsung pecah berkeping-keping. Su Zemo tidak berhenti dan sudah melaju ke depan. Pada saat beberapa iblis-iblis tersadar dari pingsan mereka, yang tersisa hanyalah pandangan belakang yang melarikan diri. Mengapa ada begitu banyak senjata Dharma yang terbang tiba-tiba? Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah tanah? Su Zemo bergumam pelan. Kali ini, bahkan Daolord Extreme Fire tidak menjawab, seolah-olah dia juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ledakan. Saat itu, ledakan lain terdengar dari tanah. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Tanah yang sudah menonjol meledak sepenuhnya dengan aura gemuruh gelap, memperlihatkan tanah pemakaman besar di bawahnya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya berasal dari masa lalu berkumpul di dalamnya, daging pada mayat sudah membusuk. Bahkan tas penyimpanan mereka hancur. Senjata Dharma yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara mayat-mayat itu. Kebanyakan dari mereka redup tanpa cahaya dan hanya sedikit yang bersinar samar. Itu adalah makam besar di bawah tanah. Dari kerangka besar di makam, dapat disimpulkan bahwa hampir semua mayat yang mati berasal dari setan. Sesuatu pasti telah terjadi di sini di masa lalu yang menyebabkan begitu banyak iblis dikuburkan di makam besar ini dengan mayat berserakan di mana-mana. Tanah di sekitarnya sudah diwarnai merah dan itu mengerikan. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan tuan yang awalnya bertarung di udara juga berhenti. Mereka menatap makam dengan ekspresi serius, tatapan mereka berkedip dengan bingung. Tiba-tiba, keratua itu mengulurkan tangan dan meraih batu berwarna darah di tepi makam. Itu sangat merah dan berbau darah. Itu, kristal darah seribu setan. Suara Daolord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo dengan sedikit keterkejutan. Pasti ada beberapa lusin ribu iblis yang terkubur di makam ini agar kristal darah seribu setan terbentuk. Hanya jumlah darah itu yang cukup untuk membuat seribu kristal darah setan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tempat ini sebenarnya adalah lubang yang terkubur dengan puluhan ribu iblis di masa lalu dan aura gelap yang sangat deras yang hampir berwujud. Hanya setelah sekian lama akhirnya ia melihat hari terang. Bintang-bintang di atas cakrawala menjadi semakin kacau. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip antara terang dan gelap seolah-olah mereka akan turun. Aura pembunuh menyebar melalui makam iblis. Bab 877, Kelahiran Seni Pedang. Tanah terbelah dan makam seribu setan terbuka. Terlepas dari tulang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, ada juga banyak harta karun. Keserakahan memenuhi mata banyak iblis-iblis. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri lagi dan langsung menyerang ke depan. Setelah itu, semua iblis menyerbu ke depan menuju makam seribu iblis. Ki iblis bergemuruh. Banyak seni dan senjata iblis bentrok di udara dan kekacauan pun terjadi. Di langit, enam tuan mengerutkan kening. Mereka semua merasa tidak nyaman tentang sesuatu tetapi tidak dapat menentukan alasannya. Sesuatu yang salah. Suara Daul Lord Extreme Fire terdengar di benak Susimo. Aura pembunuh dari makam seribu iblis terlalu kuat. Banyak dari iblis-iblis yang berkerumun akan mati. Petik 2. Tatapan Susimo setajam kilat dan dia mengamati tempat itu dengan ekspresi tegang, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, mata Susimo menyala dan dia menghilang dari tempat dalam sekejap. Di antara setan. Monyet, harimau roh, king-king, rubah kecil, dan awan soliter membentuk formasi lima orang dan mengikuti iblis untuk menyerbu ke makam seribu setan. Raja tikus tersandung dan mengikuti di belakang mereka. Harimau roh bertanya dengan lembut sambil berlari, kakak monyet, apakah keratua itu akan menyimpan tongkatmu untuk dirinya sendiri setelah menggunakannya? Tidak. Monyet menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya, dia bisa saja membunuh kita sejak lama jika dia benar-benar ingin merebutnya untuk dirinya sendiri. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Jangan khawatir untuk apapun. King-king mengerutkan bibirnya. Tuan telah meminta kedua untuk lebih dekat dengan cucunya. Mengapa dia ingin menyakiti kedua? Benar. Harimau roh itu mengangguk. Kerubah kecil khawatir dan bertanya dengan lembut, bagaimana dengan Tuan Muda? Mengapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Di satu sisi, tidak ada berita adalah berita baik. Solitaire Cloud berkata dengan suara yang dalam, setidaknya, ini berarti Tuan Puncak Kambing Melayang belum berhasil. Selama periode waktu ini, monyet dan yang lainnya telah tiba di tepi makam seribu setan. Tepat saat mereka akan melompat, sesosok berlari di depan mereka. Siapa di sana? Monyet dan yang lainnya terkejut dan diserang sebelum mereka bisa berpikir dua kali. Daging monyet mengembang dan dia melemparkan pukulan ke depan, itu membanting langsung seperti segel merah darah raksasa. Harimau roh itu mengulurkan cakarnya. Dentang. Dentang. Di atas cakarnya, empat taring tajam berwarna putih mengerikan menonjol dan melintas dengan dingin saat dia menusuk sosok di depan. Kipas bulu hijau biru king-king mengepak dan bola api hijau dihasilkan. Budidaya soliter cloud melampaui monyet dan dua lainnya dan matanya menyala, dia sudah mengenali siapa penyusup itu. Meskipun rubah kecil tidak melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia mengerutkan kening dan mengendus. Ketika dia menangkap aroma aura yang familiar, dia tidak menyerang juga. Dalam sekejap mata, serangan monyet, harimau roh, dan king-king turun. Penyusup melepaskan pukulan dan bertabrakan dengan segel raksasa monyet. Dia menjentikan kuku yang setajam belati dengan tangannya yang lain dan rantai percikan dihasilkan saat mereka berbenturan dengan cakar harimau yang datang. Monyet dan harimau roh bergidik dan mundur setengah langkah ke belakang. Di udara, bola api hijau telah tiba. Penyusup membuka mulutnya dan meniup ke depan, memadamkan bola api. Ini aku. Penyusup itu berteriak pelan, jangan pergi. Sosok itu tidak lain adalah Suzimo. Tempat itu sangat kacau dengan ki iblis melonjak di mana-mana. Kesadaran roh apapun yang dilepaskan akan segera dibubarkan dan tidak mungkin menggunakan transmisi suara. Karena itu, Suzimo hanya bisa bergerak secara pribadi untuk menahan monyet dan yang lainnya. Pertama, Tuan Muda. Menguasai. Monyet dan yang lainnya berseru dengan ekspresi senang. Suzimo maju selangkah dan berkata, Makam ini sangat berbahaya, jangan bergabung dengan mereka. Ikut aku dulu. Dengan itu, dia memimpin jalan dan mundur dengan monyet dan yang lainnya. Meskipun ada beberapa iblis-iblis di antara iblis yang mengenali Suzimo, semuanya dipenuhi dengan keserakahan dengan harta tepat di depan mereka dan tidak ada dari mereka yang bisa diganggu dengan Suzimo. Di luar perimeter, Suzimo berkata dengan suara yang dalam, sesuatu yang besar pasti akan segera terjadi. Jika Anda melihat saya bergerak, jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik dan kembalilah ke Gunung Holy Moon sesegera mungkin. Ketika waktunya tepat, saya secara alami akan kembali untuk mencari kalian. Petik 2 Monyet dan yang lainnya melihat ekspresi tegas Suzimo dan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka mengangguk setuju. Saat itu, keributan terdengar dari dalam makam seribu setan. Seolah-olah ada sesuatu yang dicabik dan diiris dengan paksa. Cek, cek, cek. Satu demi satu, cahaya putih menyilaukan keluar dari bawah makam seribu setan. Mereka sangat tajam dan merobek makam itu. Banyak iblis-iblis yang berjuang untuk harta karun di makam tidak dapat bereaksi tepat waktu dan diparut menjadi dua oleh garis-garis cahaya putih. Tungkei belat terbang kemana-mana dan darah segar dimuntahkan. Cahaya putih yang meledak dari bawah makam meningkat jumlahnya. Makam seribu setan sudah dilapisi dengan retakan padat dan mayat hangat yang terpasang di atasnya dengan begitu banyak darah yang bisa membentuk sungai. Dalam sekejap itu, lebih dari 10 ribu iblis-iblis terbunuh. Roh esensi mereka bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan tegas, ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Niat membunuh dari seni pedang ini sangat kuat sehingga bahkan bintang pun bisa bergeser tidak sejajar. Setan iblis yang masuk itu hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Petik 2. Seni pedang pembunuh surga akan segera lahir dan menggunakan darah iblis-iblis sebagai penghormatan. Enam tuan di udara berteriak pada saat yang sama, kalian semua, cepat, dan mundur. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah makam, cahaya putih yang dilepaskan membuat jantung mereka berdebar kencang. Apakah itu pedangki? Pedangki apa yang akan sekuat ini sehingga bahkan mereka berenam merasa seperti akan diiris. Cek, cek, cek. Saat enam tuan menyelesaikan kalimat mereka, pedangki yang lebih padat meledak dari bawah makam. Itu membakar dan meledak ke awan dengan warna putih menyala. Beberapa iblis-iblis yang menyerbu ke dalam makam selamat. Monyet dan yang lainnya berdiri dari jauh dan merasakan rasa gentar saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Jika Suzimo tidak menghentikan mereka tepat waktu, beberapa dari mereka akan menjadi bagian dari mayat Towsan di Menfali. Ledakan. Tiba-tiba, makam seribu iblis meledak. Bola cahaya raksasa naik perlahan dari bawah tanah dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang terik dan dikelilingi oleh pedangki yang tak terbatas. Enam tuan terkejut dan meledak mundur. Pedangki pada bola cahaya itu terlalu menakutkan. Jika mereka bereaksi lebih lambat dan ditarik ke dalam, mereka akan terbunuh dengan roh esensi mereka yang dihancurkan juga. Apa itu? Harta macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu yang bisa memicu fenomena universal? Tatapan enam tuan berkedip dan mereka tampak bingung. Bola cahaya itu terlalu besar. Tubuh mereka yang tingginya beberapa ratus kaki sama tidak pentingnya dengan debu jika dibandingkan dengan bola cahaya. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya dengan penglihatan mereka. Saat kesadaran roh mereka turun ke atas bola cahaya, itu diiris menjadi partikel oleh pedangki yang tak terbatas. Sebuah manual kuno yang layu dan menguning. Tiba-tiba, Su Zemo berkata dengan lembut sambil menatap bola cahaya. Hmm. Jantung Daolord Extreme Fire berdetak kencang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, kamu dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Bola cahaya seharusnya diciptakan oleh Heaven Slying Sword Art. Namun, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa mengintip melalui selubung tubuh cahaya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sama sekali. Aku samar-samar bisa melihat sesuatu. Su Zemo mengangguk. Mata kanannya terlihat sangat menyeramkan dan sebagian besar berwarna putih. Itu bersinar dengan cara yang menyilaukan dan semuanya ditekan di dalam. Tanpa sadar, dia sudah mengedarkan Illumination Dragon Eye. Ini tidak masuk akal. Daolord Extreme Fire mengerutkan kening. Mengingat ranah kultivasimu, kamu seharusnya tidak dapat melihat menembus bola cahaya bahkan jika kamu telah mengolah Illumination Dragon Eye. Dia berhenti sejenak dan sebuah ide muncul di benaknya saat dia berkata, Aku mengerti. Itu batu iluminasi. Bab 878, Tiga Tuan Besar Dao. Daolord Extreme Fire berkata, Jika Anda dapat melihat melalui selubung bola cahaya, itu berarti kami mendapat keuntungan. Haruskah kita bergerak sekarang? Tanya Su Zemo. Tunggu sebentar lagi. Daolord Extreme Fire sangat tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Ada orang lain di sekitar sini. Orang lain. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Daolord Extreme Fire tidak mengacu pada iblis-iblis, tetapi manusia. Saat itu, dua alis panjang keratua itu berkibar tanpa angin. Dia berputar dengan keras dan melotot ke dalam kekosongan tidak jauh dengan tatapan setajam pedang, berteriak, Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Fu Fu. Tawa mengejek dan menggoda memenuhi udara dan suara santai terdengar, kalian semua hanyalah sekelompok binatang buas. Apa yang bisa kalian lakukan padaku jika aku keluar? Segera setelah itu, fluktuasi muncul di udara. Seorang pria mengenakan jubah mewah mengendarai angin dengan ramah. Dia memiliki fitur yang elegan dan bermartabat dan tampan. Memegang kipas lipat di tangannya, ada pesona dan keanggunan yang tak terlukiskan baginya. Beraninya kamu. Siapa yang kamu sebut binatang buas? Petik dua. Hah. Oh Ramu. Seorang pembudidaya manusia. Ini adalah pembudidaya manusia. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi melihat ke atas dan menemukan tak lama kemudian bahwa tidak ada tanda-tanda ki iblis pada orang ini. Sebaliknya, ada ora seorang kultifator manusia. Tuan Rawa kabut kebingungan berkata dengan dingin, kamu tidak lebih dari karakteristik Dharma dari ras manusia. Kamu pasti memiliki keinginan mati untuk datang ke sini sendirian. Kekuatan tempur karakteristik Dharma sebanding dengan iblis-iblis tingkat tinggi. Namun, terlepas dari tatapan mengancam dari begitu banyak iblis-iblis, tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata pria ini. Sebaliknya, dia tampak tenang dan melengkungkan bibirnya dengan lembut dengan senyum yang mempesona. Suzimo memperhatikan lambang pada jubah pria ini sejak lama dan tahu bahwa dia berasal dari salah satu dari tujuh sekte iblis, sekte hujan awan. Untuk berpikir bahwa itu dia. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Suzimo bertanya, Senior, Anda tahu siapa dia? Gelar Dao-nya adalah Cloud Rain dan dia adalah murid tituler dari Cloud Rain Sec. Dao Lord Extreme Fire tampaknya sangat tidak menyukai orang ini dan mencibir, heh, untuk berpikir bahwa bahkan setelah 5.000 tahun telah berlalu, pencuri yang menangis ini masih berada di ranah kultivasi yang sama dan belum tumbuh sama sekali. Terlepas dari komentar Dao Lord Extreme Fire, Suzimo tidak berani meremehkan pria ini. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk maju di tahap selanjutnya. Di alam karakteristik Dharma, umur seseorang mencapai 10.000 tahun. Wajar jika alam kultivasi seseorang tetap stagnan setelah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Lebih jauh lagi, fakta bahwa orang ini, Dao Lord Cloud Rain, dapat tetap menjadi murid tituler selama 5.000 tahun berarti bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Biarkan aku memperbaiki dua hal. Dao Lord Cloud Rain memandang Overload of Confusion Mist Swamp dan tersenyum santai sebelum berkata dengan lambat dan tidak tergesa-gesa, pertama, aku tidak sendirian. Kedua, kamu juga tidak bisa membunuhku. Saat dia mengatakan itu, badai salju muncul di kehampaan dan suhu langsung turun. Setelah itu, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara dan membentuk jembatan es yang memanjang ke Cakrawala yang jauh. Sesosok tubuh kurus berjalan mendekat. Dalam sekejap mata, dia tiba. Itu adalah karakteristik Dharma lain dari umat manusia. Ini adalah seorang kultivator dari Snowdrift Valley. Su Zemo berkata dalam-dalam. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Aku tidak mengenali wanita ini jadi dia seharusnya juniorku. Namun, karena dia memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan dao Lord Cloud Rain, dia seharusnya tidak lemah. Orang lain dengan keinginan mati. Tuan Gunung Api Emas tertawa terbahak-bahak. Tuan Seribu Pulau Ular tertawa geli ketika dia berkata dengan cara menggoda, Ya ampun, ini sangat cantik. Bisakah kalian tega membunuhnya? Karena teknik kultivasi yang mereka kembangkan, para pembudidaya wanita di Lembah Snowdrift memancarkan rasa dingin yang membuat mereka tampak seperti gunung es yang mengisolasi diri dari orang lain. Namun, fitur wanita ini benar-benar murni, tak tertandingi dan menggerahkan. Kalian semua sebaiknya menyerah. Kultivator perempuan Lembah Snowdrift berkata dengan dingin. Hehehe. Overlord of Towsan Demon Valley tidak bisa menahan tawa. Keindahan es, ini adalah Lembah Seribu Setan, bukan Sektemu. Anda berada di tempat yang salah jika Anda ingin membuat ulah. Kultivator perempuan Lembah Snowdrift tidak berbicara lagi tetapi ekspresinya berubah lebih dingin. Suzimo mengerutkan kening dan bergumam pelan, apa yang mereka lakukan di sini. Mungkinkah? Mereka seharusnya ada di sini untuk seni pedang pembunuh surga. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Aku menduga seseorang di antara mereka berhasil mengatakan bahwa seni pedang akan segera lahir menilai dari fenomena universal di Towsan Demon Valley. Awalnya, sudah sangat sulit bagi Suzimo untuk merebut seni pedang dari jam tangan banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan enam tuan. Sekarang setelah dua karakteristik Dharma muncul, semakin sulit bagi Suzimo untuk menguasai seni pedang. Keratua itu bertanya dalam-dalam, mengapa kalian berdua ada di sini sekarang? Tentu saja, kami di sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik umat manusia. Dao Lord Cloud Rain mengeluarkan kipas lipatnya dan menunjuk ke bola cahaya yang melayang di udara tidak jauh. Hahaha, Tuan Lembah Silver Moon tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Ini adalah harta karun yang lahir di Towsan Demon Valley, siapa yang mengatakan bahwa ini milik umat manusia? Ya, suara lain terdengar. Astaga! Seberkas cahaya berkilauan dari cakrawala yang jauh dan suara pedang tajam yang merobek udara bergema, tiba secara instan. Seorang kultifator berjubah putih berdiri di udara dengan pedang panjang di belakang punggungnya. Rambut panjangnya berkibar dan dia memiliki ekspresi bangga. Tatapannya setajam pedang dan dia memancarkan aura tajam yang tak terlukiskan. Itu adalah karakteristik Dharma dari sekte pedang. Pria ini juga tidak sederhana. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Su Zemo mengangguk. Fakta bahwa mereka bertiga berani menjelajah jauh ke dalam lembah seribu iblis adalah bukti bahwa keberanian dan keberanian mereka tidak tertandingi oleh manusia. Manusia Biasa Dao Lord of Swatsek menunjuk ke bola cahaya di udara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Barang itu milik kita manusia dan sekarang, aku ingin mengambilnya. Siapa di antara kalian yang ingin menghalangi jalanku? Pernyataannya sangat tidak masuk akal dan arogan, seolah-olah dia memandang rendah semua iblis di lembah seribu setan sepenuhnya. Aku tahu, bagaimana dengan itu. Iblis-iblis tingkat tinggi dari lembah Silvermoon menonjol dan tubuh serigala raksasanya melesat menembus kehampaan. Dia memelototi Dao Lord of Swatsek dengan mata hijau zaitun yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dao Lord of Swatsek berbicara perlahan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menarik pedangnya. Setelah itu, cahaya pedang yang menakutkan muncul dan merobek lapisan kekosongan, turun ke kepala iblis-iblis dari lembah Silvermoon secara instan. Di mana-mana pedang ki lewat, kekuatan hidup di udara tampaknya dituai. Seni pedang tak bernyawa. Dao Lord Extreme Fire berseru dengan lembut. Of. Sebelum iblis-iblis lembah Silvermoon itu bisa bergerak, glabelanya ditembus oleh cahaya pedang dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya layu. Iblis-iblis tingkat tinggi terbunuh seketika oleh serangan pedang. Suzimo merasa kulit kepalanya tertusuk-tusuk saat melihat itu. Meskipun dia hanya menonton dari jauh, dia tidak bisa mengerahkan segala bentuk perlawanan terhadap serangan pedang itu. Semua kartu trufnya tampak tidak berarti dalam menghadapi serangan pedang itu. Kekuatan Divine Phoenix Bone mungkin adalah satu-satunya miliknya yang bisa bertahan melawan serangan pedang itu. Namun, Suzimo tahu betul bahwa serangan pedang bisa membunuhnya sebelum dia bisa mengeluarkan Divine Phoenix Bone-nya. Seni pedang tak bernyawa. Sebuah serangan pedang tunggal yang bisa memusnahkan semua kekuatan hidup. Itu benar-benar serangan pedang yang luar biasa. Dao Lord Extreme Fire berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa pendiri Master of Swordsack pernah memperoleh satu bagian dari tiga seni pedang kuno yang hebat. Seni pedang tak bernyawa berasal dari satu bagian seni pedang kuno itu. Bab 879, Pertempuran Besar-besaran. Suzimo terkejut dengan pernyataan itu. Jika seni pedang tak bernyawa berasal dari salah satu dari tiga seni pedang kuno yang hebat, seberapa menakutkankah kekuatan dari tiga seni pedang kuno yang hebat? Suzimo dipenuhi dengan harapan tak terbatas terhadap seni pedang pembunuh surga. Dulu, seni pedang kuno adalah alasan besar mengapa Master Pendiri Sekte Pedang mampu memerintah sebagai Kaisar Pedang Dao dan mendirikan Sekte Pedang nomor satu di daratan Tianhuang. Dao Lord Extreme Fire berkata, Namun, tidak ada yang tahu yang mana dari tiga seni pedang yang dimiliki Kaisar Pedang. Seluruh medan perang menjadi hening sesaat dengan kematian iblis-iblis tingkat tinggi dan pemusnahan roh esensinya melalui satu serangan pedang. Semua orang, termasuk enam tuan, terpana oleh serangan pedang itu. Sesaat kemudian, alis putih keratua itu berkibar dan dia mengunci pandangannya ke Dao Lord Cloud Rain, berkata dengan acuh tak acuh. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi Dao Lord Cloud Rain, nomor dua dari peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Kamu cukup berpengetahuan. Dao Lord Cloud Rain mengepakkan kipas lipatnya dengan lembut dan tersenyum dengan pesona yang mempesona. Peringkat Karakteristik Dharma Ada tiga daftar peringkat yang terkenal di daratan Tianhuang. Mereka adalah fenomena inti emas, karakteristik Dharma langit dan bumi dan peringkat kekuatan surgawi tertinggi. Semuanya dirilis oleh Istana Enigma dan mencakup hampir semua paragon dan inkarnasi monster dalam sejarah. Dengan kata lain, mereka adalah daftar peringkat paling otoritatif dan terkenal. Di antara mereka, peringkat Fenomena Inti Emas diperbarui setiap seratus tahun. Peringkat Karakteristik Dharma Langit dan Bumi diperbarui setiap seribu tahun. Adapun peringkat kekuatan surgawi tertinggi, hanya kekuatan surgawi tertinggi yang paling menakutkan dalam sejarah yang tercatat. Kecuali jika kekuatan surgawi yang dapat melampaui kekuatan-kekuatan suci masa lalu diciptakan oleh generasi masa depan, peringkat kekuatan surgawi tertinggi hampir tidak pernah disegarkan sebaliknya. Daos dari tujuh sekte iblis berbeda. Misalnya, Overlord Palace berspesialisasi dalam tempering tubuh sementara ilusion Vianchult berspesialisasi dalam kultivasi kondisi mental. Adapun sekte Cloud Rain. Huh! Daolord Cloud Rain tampaknya meremehkan dan tersinggung. Secara keseluruhan, kekuatan tempur para pembudidaya Cloud Rain sekte berada di peringkat terakhir dalam tujuh sekte iblis. Sebelumnya, dia memang mampu menekan banyak teladan dari sekte abadi, budis dan iblis dan membunuh jalannya ke posisi nomor dua dari peringkat karakteristik Dharma. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah tumbuh setelah bertahun-tahun. Di udara, keratua itu mengalihkan pandangannya ke arah pria dan wanita dari Snowdrift Valley dan Swordsack masing-masing dan berkata dengan lambat, aku yakin kalian berdua bukan siapa-siapa untuk bisa menemani Daolord Cloud Rain di sini. Pada pijakan yang sama. Saya belum pernah keluar dari lembah dalam beberapa tahun terakhir. Memang, saya menjadi agak bodoh dan tidak tahu siapa kalian berdua. Secara alami, Daolord Cloud Rain dan dua lainnya dapat mengetahui bahwa di antara enam tuan, keratua memiliki aura yang paling pendiam dan kekuatan tempurnya adalah yang paling tidak terduga. Namun, pembudidaya perempuan lembah Snowdrift memiliki sifat menyendiri. Bahkan melawan pembudidaya manusia, dia mungkin tidak repot-repot membalas mereka, apalagi sekelompok iblis-iblis. Pria dari Swordsack bahkan lebih bangga. Tangannya berada di belakang punggungnya dan tanpa sadar, pedangnya telah dikembalikan ke sarungnya. Dia menengada ke langit seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan keratua itu sama sekali. Di sisi lain, Daolord Cloud Rain tersenyum dan berkata, judul Dao Peri ini adalah Snowdrift. Dia sengaja berhenti saat menyebutkan itu. Semua orang menyadari bahwa ini adalah murid tituler lainnya. Senyum di wajah Daolord Cloud Rain semakin dalam saat dia melanjutkan, Peri Snowdrift adalah nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma 2000 tahun yang lalu. Ekspresi enam tuan sedikit berubah. Sebagai tuan, mereka secara alami tahu tentang peringkat karakteristik Dharma dunia kultivasi. Ada total 72 tempat di peringkat karakteristik Dharma. Kekuatan tempur Feri Snowdrift jelas bagi semua orang jika dia mampu menjadi peringkat pertama dari karakteristik Dharma. Reputasi mereka berdua sudah cukup untuk membunuh seseorang. Mereka adalah nomor satu dan dua dari peringkat karakteristik Dharma masing-masing. Itu setara dengan Suzy Moe dan Di Yin di medan perang kuno. Jika mereka berdua muncul bersama, inti emas mana yang tidak menakutkan? Daolord Cloud Rain menunjuk pria dari Sekte Pedang dan menyindir dengan tertawa, saya menyarankan kalian untuk tidak memprovokasi orang ini. Dia adalah nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya dan murid tituler Sekte Pedang saat ini dengan gelar Dao Pedang Abadi. Petik 2 Tidak ada yang bisa bertahan melawan pedangnya, tak bernyawa terjadi kemudian dari pedangnya. Dua nomor satu dan nomor dua dari peringkat karakteristik Dharma serta tiga murid tituler. Reputasi salah satu dari mereka bisa mengejutkan seluruh dunia. Sekarang ketiga Tuan Dao ini berkumpul di Lembah Seribu Setan, jelas apa yang mereka kejar. Jadi, kalian adalah Dewa Dao di peringkat karakteristik Dharma. Tidak heran mengapa kamu tidak takut. Tuan Lembah Silvermoon berkata dengan dingin, Namun, kami tidak tahu apakah anda akan memenuhi reputasi anda dulu. Aku tidak peduli siapa kalian, tidak seorang pun yang mencoba mencuri sesuatu dari Tausan Demon Fali akan dibiarkan hidup. Suara Overlord of Confusion Mist Swamp terdengar metalik dan tegas. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi yang hadir tercengang oleh reputasi tiga Dewa Dao. Namun, karakter seperti apa ke enam Tuan itu? Mereka semua memerintah atas wilayah dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanggung jawab mereka, semuanya memiliki kondisi mental yang kuat yang hampir tak tergoyahkan. Tidak mungkin ke enam Tuan akan takut pada lawan yang berada di alam kultivasi yang sama dengan mereka. Selanjutnya, bola cahaya jelas luar biasa jika tiga daolor dari umat manusia bersedia menjelajah jauh ke dalam Tausan Demon Fali dan berani menghadapi bahaya untuk itu. Fakta itu saja membuat enam Overlord semakin penasaran dengan bola cahaya dan mereka bertekad untuk mendapatkan tangan mereka di atasnya. Enam Tuan saling bertukar pandang. Meskipun mereka bertarung sebelumnya, pada saat ini, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan memendam pemikiran yang sama. Tidak peduli siapa yang pada akhirnya memegang bola cahaya, itu pasti bukan tiga daolor dari ras manusia. Tausan Demon Fali juga tidak bisa dipermalukan seperti itu. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Banyak iblis-iblis, enam Tuan dan tiga Tuan Dao tetap tidak bergerak. Pertama-tama, kelahiran seni pedang pembunuh surga memenuhi area itu dengan aura pembunuh yang bergetar. Sekarang kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, niat membunuh dalam kehampaan bahkan lebih intens dan mengejutkan. Menyerang. Setelah keheningan singkat, enam Tuan Meraung hampir bersamaan. Mengaung. Di dalam dunia, iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan langit berguncang sementara bumi bergemuruh. Gunung berguncang dan debu beterbangan kemana-mana dengan kerikil bercampur. Enam Tuan kembali ke bentuk aslinya dan menyerang kelompok Daolor Cloud Rain pada saat yang sama, iblis-iblis tingkat tinggi lainnya bergerak untuk membentuk pengepungan juga. Seketika, kekuatan Dharma melolong, melonjak dan bergemuruh. Seni iblis yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan turun dengan kekuatan yang menakutkan dan melanda. Mereka ada di mana-mana dan bahkan cuaca berubah karena mereka. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah akan dihancurkan secara instan dalam gempa susulan jika mereka bergegas maju, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Dari segala arah, iblis-iblis mundur terus-menerus dan bersembunyi saat mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Daolor Cloud Rain memfokuskan pandangannya dan kilatan setan bersinar di matanya, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya menenun dengan cara yang semakin padat. Tujuh benang emosi. Daolor Cloud Rain berteriak. Di udara, benang-benang cantik berwarna-warni menyembur di udara di sekitar semua iblis-iblis tingkat tinggi. Daolor Cloud Rain menyapu pandangannya. Benang melilit mereka tanpa henti. Mereka bertambah jumlahnya dan melingkar lebih erat. Selanjutnya, semua utas ini terhubung ke telapak tangan Daolor Cloud Rain dengan cara yang padat. Tujuh benang emosi. Untuk berpikir bahwa saya akan melihat seni Dharma ini lagi setelah lima ribu tahun. Daolor Extreme Fire terdengar sedih dan emosional. Tujuh benang emosi adalah keterampilan pamungkas dari Cloud Rain Sek dan ada sangat sedikit pembudidaya yang berhasil mengolahnya dengan sukses. Daolor Cloud Rain adalah salah satunya. Baik itu pembudidaya manusia atau iblis-iblis, semuanya memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Tujuh benang emosi dimaksudkan untuk memicu tujuh jenis emosi yang dimiliki semua makhluk hidup di dalam tubuh mereka. Semakin emosional, semakin mereka akan terpengaruh dan semakin besar kerusakan yang akan mereka derita. Saat Daolor Extreme Fire menggambarkan keterampilan itu, Suzimo menyaksikan darah merembes keluar dari tubuh iblis-iblis tingkat tinggi yang diikat oleh tujuh benang emosi. Tujuh benang emosi memotong tubuh mereka dengan cara yang menakutkan. Bab 880, Tuan vs Tuan Dao Banyak iblis-iblis tingkat tinggi berada dalam keadaan berlumuran darah yang digulung oleh tujuh benang emosi. Sebelum mereka bisa melepaskan seni iblis apapun, mereka sudah merasakan sakit yang tak tertahankan saat mereka tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Tujuh benang emosi terhubung ke telapak tangan Daolor Cloud Rain di ujung yang lain. Semua iblis-iblis tingkat tinggi itu seperti boneka dari Daolor Cloud Rain, mereka tidak mengendalikan tubuh atau nasib mereka. Suzimo diam-diam tercengang ketika dia mendengar latar belakang dari Seven Emotion Stretch. Saat kultivasinya semakin dalam, tingkat hal-hal yang berinteraksi dengannya meningkat dan seni dharma dan keterampilan rahasia yang dia temui juga lebih kuat. Faktanya, ada seni dharma yang tak terduga dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Tujuh benang emosi adalah salah satunya. Baik itu pembudidaya manusia atau iblis-iblis, selama mereka adalah makhluk hidup, mereka akan memiliki tujuh emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, keputusasaan, ketakutan dan keterkejutan. Tidak akan ada kehidupan tanpa tujuh emosi, seperti batu. Namun, bahkan ketika batu menjadi makhluk hidup dan berubah menjadi iblis, itu akan memiliki tujuh emosi sampai batas tertentu. Menurut kata-kata Daolor Extreme Fire, seseorang pasti akan dikendalikan oleh tujuh benang emosi selama mereka memiliki tujuh emosi. Dalam pertempuran besar-besaran ini, semakin marah, khawatir, atau menakutkan, semakin banyak tujuh benang emosi yang akan dihasilkan di dalam tubuh mereka. Dengan demikian, mereka akan tenggelam lebih dalam ke dalam emosi mereka sampai mereka mati. Of! Sudah ada iblis-iblis tingkat tinggi yang dicincang sampai mati setelah berjuang terlalu keras dan menghasilkan terlalu banyak tujuh benang emosi. Dia berubah menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan roh esensinya tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Itu adalah seni Dharma yang benar-benar mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Daolor Cloud Rain menargetkan semua iblis-iblis dengan melepaskan tujuh benang emosi dan tidak ada yang selamat. Seberapa berani dia untuk mencoba menekan semua orang sendirian? Enam tuan juga disertakan. Tentu saja, karena Daolor Cloud Rain menargetkan semua iblis-iblis, kekuatannya pasti terbagi, masih ada tingkat kesulitan jika dia ingin menahan enam tuan dengan tujuh benang emosi. Tubuh Overlord of Golden Flames Mountain berkobar dengan api yang mengamuk dan membakar tujuh benang emosi terus-menerus. Meskipun tujuh benang emosi muncul terus-menerus, mereka tidak dapat mengikat tubuhnya. Tuan seribu pulau ular sudah dipotong oleh tujuh benang emosi dan darah hijau tua merembes keluar. Darahnya menodai tujuh benang emosi dan merusaknya tak lama. Overlord lainnya merilis berbagai metode dan melepaskan diri dari Seven Emotion Stretch saat mereka menyerang Daolor Cloud Rain bersama-sama. Meskipun keratua itu terlihat lamban, dia adalah yang paling intens dalam berurusan dengan tujuh benang emosi. Dagingnya tumbuh, menyebabkan tubuhnya mengembang saat dia melepaskan diri dari tujuh benang emosi secara langsung. Meskipun dia terluka dan darah menyembur keluar, ekspresinya tidak berubah. Membunuh. Keratua itu melangkah maju dan mengayunkan iminen dengan keras ke arah kepala Daolor Cloud Rain. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi udara. Daolor Cloud Rain menyipitkan pandangannya dan mundur, tampaknya tidak mau menerima serangan secara langsung. Dua sinar cahaya cemerlang melesat di udara, ditembakkan dari mata Overlord of Vermillion Cloud Valley. Mereka memotong tujuh benang emosi yang tidak pernah berakhir secara langsung. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Badai salju surga dan bumi. Suara dingin dan dingin terdengar dan suhu di medan perang langsung turun, peri snowdrift telah menyerang. Tanpa peringatan, kepingan salju memenuhi udara. Setiap kepingan salju berbentuk heksagonal dengan lambang dan rune yang sangat tidak jelas terukir di atasnya. Mereka cantik dan berkilau cerah. Meskipun kepingan salju itu indah, mereka tanpa ampun. Kepingan salju muncul terlalu padat dan iblis-iblis tingkat tinggi tidak bisa menghindar tepat waktu. Kepingan salju mendarat di bahunya dan menyebabkan aliran darah menyembur keluar. Adegan serupa muncul di semua tempat. Seluruh dunia dipenuhi dengan salju yang menyerupai bulu angsa serta darah segar yang tragis. Raungan iblis-iblis terdengar di mana-mana. Berbeda dengan adegan seram serangan Dow Lord Cloud Rain, senidar Mick Ferry Snowdrift tampak lebih menyedihkan dan tidak nyata, seolah-olah itu bukan dari dunia ini. Ferry Snowdrift menginjak salju dan melakukan perjalanan di udara dengan blus putihnya berkibar dengan cara yang sangat indah. Dia melambaikan tangannya dan semua iblis melihat ke atas, itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Su Zemo menatap pemandangan itu dengan perasaan rindu. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa berkultivasi ke level itu. Karakteristik Dharma hampir berada di puncak dunia kultivasi dan memiliki status bangsawan. Tidak peduli sekte atau vaksi mana mereka berada, tidak ada yang berani tidak menghormati mereka. Fakta bahwa kelompok Dow Lord Cloud Rain bisa menerobos masuk ke delapan alam iblis dan bertarung melawan begitu banyak iblis dalam pembantaian besar-besaran benar-benar membuat iri. Ini adalah pertemuan seribu setan. Saat ini, hampir semua iblis-iblis tingkat tinggi terkuat di Tau San Demon Valley berkumpul di sini. Seberapa berani ketiga tuan Dow untuk menjelajah begitu dalam ke tempat ini? Lihatlah seni iblisku. The Overlord of Golden Flames Mountain meraung dan glabelanya bersinar. Kekuatan Dharma di sekitar tubuhnya melonjak dan api yang mengamuk melesat ke langit, menelan seluruh cakrawala. Astaga! Api emas menyelimuti langit dengan kekuatan yang menakutkan dan membakar kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Perisno Drift tanpa ekspresi, tidak bermasalah atau marah, ketika seni darmanya dihilangkan. Astaga! 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 Serangkaian cahaya pedang menyilaukan melintas di udara. Pedangki melesat dengan sombong dan tidak ada kehidupan yang terlihat dimanapun ia lewat. Seni pedang tak bernyawa. Pedang abadi Dewa Dow telah menyerang sekali lagi. Tidak seperti Daulor Cloud Rain dan Ferisno Drift, serangan Daulor Immortal Sword dipenuhi dengan kekuatan membunuh. Dalam beberapa napas, lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang ditelan oleh kipedangnya dipenggal dengan roh esensi mereka dihancurkan. Keratua dan Tuan Rawa kabut kebingungan harus menyerang pada saat yang sama sebelum sebagian besar kipedang di udara tersebar. Banyak iblis-iblis merasa jantung mereka berpacu saat melihat pertempuran ini. Tuan versus Tuan Dao. Ini adalah bentrokan antara ahli karakteristik Dharma tingkat atas dari ras manusia dan iblis. Jika bukan karena kelahiran seni pedang pembunuh surga, ini akan menjadi pemandangan yang sangat langka. Tatapan Suzimo terpaku dan dia menyipitkan matanya dengan tegang, mengamati setiap detail di medan perang. Dia berbeda dari orang lain. Iblis-iblis lainnya hanya ingin menonton pertunjukan. Namun, dia ingin mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Dia pasti akan diejek jika pikirannya diketahui orang lain. Ini adalah pertarungan antara para ahli karakteristik Dharma tingkat atas. Iblis-iblis tingkat rendah seperti dia akan dibunuh oleh gempa susulan dari kekuatan mereka sebelum dia bisa mendekat. Dia benar-benar melamun untuk berpikir bahwa dia bisa mencuri seni pedang pembunuh surga tepat di bawah hidung begitu banyak ahli karakteristik Dharma. Sampai sekarang, Suzimo tidak punya rencana. Satu-satunya hal yang dia dukung adalah Dao Lord Extreme Fire. Dia masih menunggu kesempatan. Di udara, pertempuran semakin intensif seiring berjalannya waktu. Meskipun ada banyak iblis-iblis di Tau San Demon Valley, mereka tidak bisa mengalahkan ketiga dewa Dao dengan pengepungan mereka. Sebaliknya, banyak iblis-iblis yang mati. Sebenarnya, jika Nam Tuan tidak mengambil sebagian besar kekuatan yang dilepaskan oleh tiga Tuan Dao, iblis-iblis tingkat tinggi yang tersisa akan mati sejak lama. Lambat laun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meskipun bola cahaya berada tepat di depan mereka, sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari medan perang. Pedang abadi dewa Dao mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun, ini adalah lembah seribu setan. Sekarang ada keributan besar di sini, ada kemungkinan besar bahwa para ahli tingkat atas lainnya dari Tau San Demon Valley akan ditarik ke sini semakin lama hal-hal berlarut-larut. Jika Grand Demon muncul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada pemikiran itu, Dao Lord Immortal Sword berbicara saat dia menyerang, Rekan Taois, tolong bertarung dengan kekuatan sejatimu dan bantu aku bertahan sebentar. Aku akan pergi dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Atas nama gelar Daoku, aku berjanji pada kalian berdua bahwa aku pasti akan membayar kalian dengan sangat besar di masa depan jika aku berhasil mendapatkannya. Meskipun Dao Lord Immortal Sword tampak tenang, dia menjadi sedikit bingung secara internal. Baik. Dao Lord Cloud Rain menyetujuinya dengan keras. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan janji ini dari Dao Lord Immortal Sword membuat perjalanannya ke sini berharga. Terima kasih.